enggak ya kalau-kalau kalau Atta tiba-tiba aja lagi rambut eh sama kita diwawancara ya iya gue ternyata masih artis kita pada udah tua gua pikir cuman Atta doang yang dicari masih ada lu bikin ini Tinegoro kan gak pernah masuk penjara iya gue juga jadi ya kalau si Atta segala sih gak pernah cerita gading pun juga cuman gak gading sempat yang bercanda-bercanda di grup yang eh apa gue beli giga ya eh gue ngajak dia kan deket sama pato tuh mantan pemain AC Milan jadi sempat taro di grup juga tuh dia eh apa gue bawa pato ya atau pato masukin runs deh katanya gitu kan eh tiba-tiba dia beli kursi kota cuman ya ya gue senengnya gitu gue yakin ditangani sama temen-temen kita yang seneng main bola dengan passion yang besar untuk sepak bola bagus lah untuk sepak bola ke depannya secara industri akan makin bagus tapi nih tapi nih tapi kalo boleh milih lebih baik misalnya kalo bisnis ke sekilian ya lebih baik ikut ke klub bolanya gading apa gading Atta atau Rafi nih dari opini pribadi aja sebenernya gak lah gue belum-belum mau masuk ke klub bola lah gue support gue support range support persekota support Atta juga Atta sama apa ya atau sama PSG PSPati PSPati kan kita support lah dan gue seneng juga tim-tim yang mungkin bukan sekali lagi ya bukan tim besar yang dibelinya juga karena kita tau tim besar sudah punya finansial yang bagus nah sekarang ada tim-tim yang mungkin secara finansial emang harus disokong dan semakin ini semakin diketahui juga dan itu jadi kebanggaan buat masyarakat di kota tersebut lah pasti tapi bukan tren ikut-ikutan ya kalau tren ikut-ikutan kalau dia emang gak seneng bola tapi kan ini terbukti kayak Atta, Gadiu anak-anak bola anak gila bola jadi ya menurut gue sih gak lah bukan karena ikut-ikutan mereka juga gak gitu dan ini bisnis bisnis jadinya pasti ada perhitungan sana cepet cepet